selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan bagikan kepada anda cara mengontrol HP jarak jauh atau meremot HP jarak jauh dengan menggunakan aplikasi teampewer nah buat anda yang coba mengontrol pada HP anda yang mungkin dalam keadaan jauh atau mungkin HP teman anda yang mungkin membutuh bantuan dengan maksud tertentu maka teampewer adalah salah satu alternatif untuk mengontrol HP secara jarak jauh bagaimana lebih lengkapnya simak video ini namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya langsung aja ke tutorialnya langkah yang pertama pastikan handphone anda sudah mendownload pada aplikasi teampewer dan juga handphone yang akan kalian remote kemudian jika anda telah menginstal pada aplikasi teampewer di sini kalian juga harus memberi aplikasi tambahan bagi handphone yang akan di remote aplikasi tambahan tersebut adalah quicksport dan di sini adalah juga teampewer namun di sini hanya sedikit perbedaan di aplikasi ini akan menampilkan ID nya sehingga kita bisa menggunakan ID tersebut untuk mengontrol pada HP secara jarak jauh menggunakan teampewer ini oke langsung aja di sini kita buka pada aplikasi teampewer quicksport di handphone satu lagi di sini kemudian kita tunggu nah di sini kita pilih aja agree and continue kita klik untuk mensetujui kita geser ke kanan lalu pilih aja selesai nah di sini akan menampilkan pada ID selanjutnya di sini kita tinggal buka pada aplikasi teampewer yang ada di ponsel kita yang satu lagi kemudian di sini kita tinggal masukkan saja pada ID Mitra dan kita tunggu di sini sampai ID Mitra ditampilkan ya sehingga kita bisa langsung memasukkan pada ID Mitra tersebut dan kita pun bisa mengontrol HP secara jarak jauh di sini ke ID Mitra nya sudah ditampilkan ya dan ada notif kendalikan perangkat ini secara jarak jauh agar dapat mengontrol perangkat ini dari jauh harap aktifkan Samsung Knox oke di sini kita perlu aktifkan untuk mengizinkan HP ini bisa dikontrol secara jarak jauh oke di sini kita cek list aja ini bagi pengguna Samsung ya kita pilih konfirmasi kemudian kita tunggu oke ini sedang mengaktifkan untuk fitur remote control nah di sini kita tinggal masukkan pada ID nya ya oke di sini saya masukkan ID nya kemudian langsung aja kita pilih kontrol jarak jauh oke ini sedang mengoneksikan antara HP satu dengan HP satunya sehingga bisa dikontrol nah jika ada notif seperti ini kita bisa langsung pilih izinkan kemudian kita tunggu kemudian di sini kita pilih aja mulai sekarang oke di sini kita sudah bisa mengontrol HP teman atau HP saya satu lagi di sini ya mengontrol secara jarak jauh di sini kita bisa buka galeri kemudian juga bisa buka yang lainnya oke terotomatis HP teman atau HP ya kita sendiri yang akan dikontrol sudah terkoneksikan menggunakan aplikasi Teampeewer sehingga HP tersebut tinggal bergerak menunggu perintah dari kita sendiri yang mengoperasikan HP tersebut secara jarak jauh oke jadi caranya sangat mudah dan gampang banget ya untuk mengontrol atau meremote HP secara jarak jauh menggunakan aplikasi Teampeewer mungkin itu saja untuk video kali ini dan untuk memutuskan koneksinya kalian bisa tutup saja di sini kemudian kalian pilih aja tutup semua dengan terotomatis sudah terputus oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati